Terima kasih telah menonton 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 Itu tujuan semuanya Jadi kita bisa sebanci apapun Tetapi bahwa tujuannya itu Netta yang ngomongin Ada yang ardu Yang terima Seperti diseleg Biennal yang kemarin, itu ada kayak gitu, itu gak terjadi kan di Arjok itu yang ada yang waktu itu di Facebook gitu ini yang kita tau, ya itu kan, kamu kan tau itu kan gak ada, di Arjok ada tapi gak apa-apa, gak kesitu gak kesitu, maksudnya bahwa BNL itu mengisi peran itu ada sikap sosial politik, gitu lah, dari seniman bagaimana memandang isu-isu dalam hal ini seperti yang tentang hubungan Arab dan Indonesia juga bersoalan mobilisasi global itu hadir di situ, jadi ya, dan itu diharapkan dengan perspektif Ekuator ya dengan BNL selanjutnya, nah itu makanya kenapa BNL selalu penting, ya karena itu makanya dibagi ini jadi ada semacam tiga, tiga segmen yaitu pameran utama, lalu ada paralel event dan juga perspektif Ekuator serta program-program yang lainnya, ini yang, apa namanya, mencoba untuk itu, itu yang jadi dipakai buat demi tujuan mencapai kesulurapisan itu jadi bahwa dia bukan sekedar pameran seni rupa aja tetapi juga, dia menjadi ajang pesta kota gitu ya pesta kota itu tapi tidak, ini gak cuma bersifat selebrasi dari pendidikan dan mulai di sebuah pasional ini mungkin ngomongnya agak kesipu ya, gak apa-apa? iya gak apa-apa terus kalau seolah Arab indonesianya itu ya kayak yang dipakai di ke sekolah-kelah atau berbakuah nyoba nawarin alternatif baru ee.. sudut pandang baru dan konteks lokal memunculkan konteks lokal serta, apa namanya ee.. berbagai perspektif alternatif tentang hubungan Indonesia ya, jadi platformnya Biana Jogja ini sebenernya masih meneruskan semacam apa ya ee.. isi dari ee.. Biana Jogja sebelum-sebelumnya namun lebih dikembangkan lagi jadi seperti yang kita mungkin sudah ee.. warga Jogja sendiri khususnya terlalu merasakan bahwa Biana Jogja itu sendiri sebenernya sudah menjadi sebuah ee.. ajang seni rupa atau ajang seni dan budaya yang yang.. yang historis ya dan sudah dekat dengan dengan warga gitu dan ee.. salah satu yang tetap ingin diteruskan dan juga menjadi bagian dari pengolahan program itu adalah bagaimana Biana Jogja ini menjadi sebuah ee.. menjadi sebuah event yang yang.. 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 menjadi event kota gitu ee.. bagian menyentuh dan menyentuh ee.. segala lapisan masyarakat jadi program.. program-programnya itu didesain ee.. untuk bisa menyentuh ee.. semua lapisan warga tersebut dan juga.. ee.. tidak hanya di Jogja tetapi juga secara nasional dan juga.. ee.. internasional jadi.. seperti yang.. yang sudah dirancang sebenarnya ini juga model yang sudah diterapkan sejak memakai platform Ekuator 2 tahun lalu itu ada.. tiga.. bagian.. besar ya.. di Biana Jogja itu yaitu.. ee.. satu adalah pameran utama ee.. yaitu untuk.. itu ditunjukkan untuk.. ee.. semacam.. menunjukkan.. ee.. tema kuratorial yang utama dan juga.. ee.. pencapaian antara.. ee.. pencapaian dari.. ee.. seniman-seniman serta pencapaian.. ee.. secara.. secara wacana dari.. dari.. tema kuratorial yang di.. di.. ee.. ajukan oleh kata kurator yang lalu untuk melibatkan lebih banyak lagi ee.. partisipasi dari.. dari dunia seni ee.. yang juga me.. apa ya.. mencakup.. kolaborasi ee.. komunitas-komunitas seni secara interdiscipliner ee.. dan juga warga setempat itu adalah dengan program parallel event ee.. setelah itu yang ketiga itu adalah ee.. festival ekuator dan rakaian program pendamping lainnya ee.. ini yang.. merupakan tiga bagian yang menjadi keseluruhan dari dari program Biennale Jogja ee.. sehingga dia memang secara maksimal bisa berfungsi sebagai ee.. sebuah arena ya ee.. arena seni dan budaya yang.. ee.. tidak hanya menjadi milik warga Jogja tetapi juga mengundang begitu banyak keterlibatan ee.. ee.. segala macam lapisan masyarakat ee.. di luar kota Jogja itu sendiri tetapi ee.. konteks lokal atau ee.. kelokalan itu tetap menjadi sesuatu yang juga ee.. ee.. bagian penting dari dari elaborasi ee.. tema kuratorial ee.. sudah diajukan yaitu tentang mobility ee.. dan perjumpaan ee.. ee.. dan Indonesia ee.. ee.. kemudian ee.. 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 jadi.. ee.. 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 yang banyak terepresentasikan di media atau ee.. stereotipe dan juga ee.. ee.. stigma yang sudah ee.. seringkali sekarang menjadi sesuatu yang cukup problematis khususnya di negeri ini dan juga ee.. tentang mungkin di negara kawasan Arab secara global ee.. jadi yang.. ee.. ee.. yang kemudian ee.. ditawarkan itu adalah ee.. ee.. bagaimana perspektif seniman sebagai sebagai perspektif dan sikap seniman sebagai bagian dari masyarakat tetapi juga ee.. sebagai orang-orang yang kreatif dan memiliki keunikan ee.. keunikan sudut pandang tersendiri itu bisa bisa kemudian terekspresikan di setiap ee.. program bienal ee.. juga narasi-narasi lain ee.. tentang sejarah hubungan antara Indonesia dan Arab ee.. itu melalui program-program pedamping seperti berbagai workshop ee.. juga proyek-proyek khusus lainnya ee.. yang.. ada di festival equator ee.. dan paralel event ee.. ee.. narasi-narasi yang alternatif ini yang kemudian juga kami harapkan untuk bisa di kolaborasi serta di.. 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 diolah sedemikian rupa sehingga ee.. posisi bienal ini pada akhirnya jelas sebagai bagian dari ee.. manifestasi keribatan dan kepedulian pelaku seni ee.. bersama dengan berbagai komunitas serta masyarakat atas.. yang meliput yang seliput dalam dalam topik pertemuan Indonesia dan Arab jadi selain pameran utama yang mungkin seperti yang sudah orang biasa harapkan ya di sebuah pameran besar seni rupa itu jadi orang datang dan akan melihat karya-karya dari seniman siman terpilih yang sudah dikurasi oleh para kurator itu juga ada para event dan ini sebenarnya juga ajakan dari Bienal Jogja untuk merangkul komunitas-komunitas seni yang memiliki kepedulian yang sama atas tema kuratorial dan bahkan juga mungkin bisa semacam melantang kembali tema kuratorial yang sudah ditawarkan oleh kurator bagaimana mereka merespon terhadap tema kuratorial tersebut dan menerjemahkannya sendiri dengan proses yang sangat diharapkan untuk bisa terjadi secara interdisipliner yaitu meribatkan disiplin serta medium serta komunitas-komunitas yang tidak melu hanya ke komunitas seni rupa, tetapi juga bisa ke berbagai latihan masyarakat yang lain seperti warga desa atau bahkan LSM dan juga bidang-bidang seni lainnya itu yang diolah dalam para event kemudian ada festival Ekuator seperti yang kami menyiapkan sebuah proyek khusus di mana kami mengundang beberapa komunitas kreatif untuk melakukan semacam interaksi proyek yang meribatkan warga setempat dengan tempat-tempat yang berkenaan dengan sejarah serta konteks lokal hubungan Arab dan Indonesia terutama di Jogja ini yang outputnya kemudian akan dipresentasikan di sebuah acara di mana di semacam gongnya festival Ekuator yaitu acara festival sehari yang bisa dinikmati oleh warga ada hiburan dan ada berbagai atraksi serta pasar dan sebagainya tetapi juga tidak hanya menjadi sebuah pesta tetapi melainkan dia juga bersifat secara edukatif untuk mengajak para pengunjung lebih bisa mendalami segala pengolahan tema serta isu-isu yang sudah dielaborasi oleh pengajak khusus tersebut menurutku itu mbak pameran itu dengan dua korator itu adalah semacam tawaran yang sangat yang bersifat akademik menara gading itu sementara kamu sebagai director asistik untuk seluruhan ini adalah tugasnya adalah memberi menyampaikan ini ke orang awam Jogja mengkontekskan menurut Mbak Wawas sendiri seberapa bisa sebenarnya ide kuratorial itu menjadi agenda publik orang sini pertama persoalannya kan Arab selalu identik dengan hal yang sudah kita tahu seberapa penting itu dan seberapa bisa diterima dengan program-program yang dilakukan atau jangan-jangan nanti ide kuratorial hanya elit lagi gitu kalau dari mungkin dari ya tim Bienal Jogja sendiri dari awal memang kita mensikapi tema kuratorial atau wacana-wacana gitu ya wacana-wacana yang akhirnya misalkan dalam kasus ini Arab Indonesia gitu itu yang mungkin nanti akan akan entah nanti bisa menjadi semacam entah itu memacu kontroversi atau entah nanti mungkin itu jadi malah justru entah berjarak ke publik atau enggak gitu itu kita mensikapinya secara cair saja dalam artian bahwa bagaimana sebuah kajak seni itu dilakukan itu memang padahannya ya bagaimana kita mencoba membuat strukturnya saja gitu bahwa misalkan bahwa misalkan dengan kesadaran memang untuk pameran seni rupa itu kadang memang tidak bisa dihindari bahwa dia memang diolah secara ya secara apa ya sangat diskursif gitu ya karena memang kita mencoba untuk kami membebaskan para kurator untuk untuk mengolah mengelaborasi setinggi mungkin gitu segala macam nilai-nilai dan apa ya konsep wacana-wacana konseptual yang yang nanti akan direpresentasikan oleh karya-karya seni yang ditampilkan tetapi kalau kemudian dari situ ya akhirnya bagaimana membuat semacam sebuah struktur program yang bisa ditarik sampai secair-cairnya untuk menyentuh masyarakat yang lebih luas dan saya pikir itu sebenarnya persoalan keterbukaan persoalan keterbukaan terhadap ada berbagai fenomena serta dinamika masyarakat seperti misalkan nanti akan ada berbagai kita juga akan menjangkau komunitas film komunitas komik bahkan juga komunitas sosial media dan sebagainya jadi itu bagaimana keterbukaan serta keterbukaan nyelenggara ya dalam hal ini kami di Bienal Jogja untuk memetakan dinamika serta medan sosial masyarakat tersebut dan sebuah acara seperti Bienal itu tidak harus pada akhirnya terpatok dengan hanya berhenti di konsep-konsep estetika yang apa ya yang estetika seni kontemporer yang kemudian katakanlah menjadi milik hanya menjadi milik dunia seni rupa saja tapi tidak ada larangan dan sangat-sangat bebas juga untuk ditarik sedikit rupa menjadi lebih luas dan dalam bentuk-bentuk yang tidak ada patasnya sebenarnya dan itu yang peluang serta ruang-ruang itu yang coba kita acomodir dalam Bienal Jogja sekarang sebenarnya sih kalau masalah membandingkan Bienal sama Art Jog ya jadi saya nggak begitu bisa ngomong kalau soal Bienal yang sebelum ini karena mungkin ya saya nggak saya merasa saya nggak pikir bahkan ngomong tetapi bahwa Art Jog itu kan sudah dari tahun Art Jog sudah 6 tahun dan sepertinya dia baru disandingkan dengan Bienal itu cuma berapa kali ya kan Bienal 2 tahun sekali Art Jog 1 tahun sekali saya pikir dan kalau membandingkannya dengan Bienal 2009 nih kalau soal rame-ramean ya soal menjaringkan masal Bienal yang 2009 itu sebenarnya juga sangat sukses sekali dalam hal yang di luar banyak itu yang di luar banyak itu waktu itu Art Jog juga sudah ada jadi sebenarnya saya melihatnya cuma karena memang saya nggak tahu kenapa misalkan yang yang 2 tahun lalu mungkin memang ada semacam ada semacam perbandingan Bienal yang sebelumnya tidak seramai art Jog atau tidak bisa menyimbangi gitu ya tetapi bahwa selama ini memang polanya di Jog ya itu adalah apa guyup-guyup semangat guyup-guyup seni rupa itu selalu terjadi pada liburan juga pada masa liburan atau masa tengah tahun dan akhir tahun jadi sebenarnya itu selalu beriringan kalau dulu ada FKY di tengah tahun tiap tahun dan lalu ada Bienal Jogja tiap 2 tahun sekali di akhir tahun gitu jadi sebenarnya bagaimana itu tadi balik lagi ke masalah mengakomodir antisipasi masyarakat bahwa ada pola gitu ya ada pola semacam apa ya keguyuban seni dan budaya itu di Jogja dan itu sudah tradisi dari lama di 2 momentum yaitu tengah tahun dan akhir tahun dan saya pikir bahwa kehadiran Bienal itu yang biasanya selalu akhir tahun di aktau di setiap periode 2 tahun sekali itu selalu ditunggu sebenarnya selalu ditunggu itu bukan untuk saling bersaing dengan ajang seni rupa yang lain atau ajang seni dan lain tetapi bahwa saling melengkapi justru sebenarnya dan mengisi peran yang berbeda dalam hal ini kalau persoalan katakanlah rame-ramean ya atau menjaring masa sebenarnya di sekarang ini itu itu bagaimana strategi promosi publikasi dan tetuh strategi program juga makanya yang tadi sudah dijelaskan bagaimana strategi-strategi program menyentuh berbagai ruang dan lapisan masyarakat tersebut tetapi bahwa intinya Bienal sendiri sebenarnya ya dia memang bersifat sebagai sebuah event kota dan juga sebagai sebuah pesta kesenian tetapi tidak yang ditekankan bahwa dia tidak berfokus pada selebrasi tetapi lebih ke edukasi serta apa ya pencapaian-pencapaian gitu pencapaian-pencapaian sebaik secara artistik maupun konseptual jadi sebenarnya disini lebih ditekankan bukan sekedar membuat sebuah event yang heboh dan ditatangi oleh berapa ratus atau berapa ribu orang walaupun itu tentu saya tetap diusahakan tetapi bahwa bagaimana elaborasi serta misi isu perspektif-perspektif atau gagasan serta pemikiran yang ditawarkan itu bisa keluar dengan jelas dan itu sebenarnya bisa itu kadang tidak tidak bisa dinilai hanya dengan jumlah penonton itu bisa dengan dengan yang lain misalkan seperti itu bahkan entah itu nanti akan ada muncul tulisan atau muncul reaksi-reaksi tertentu di masyarakat tertentu atau juga menjadi menjadi apa ya bahan kajian akademis dan juga mengarahkan semacam mengarahkan trajek atau atau trajektori artistik dari seniman-seniman generasi baru ke depannya dan itu kadang bisa dilihat dalam dalam waktu yang yang berapa lama ya setelah itu ukurannya pada akhirnya menjadi seperti itu sebenarnya karena itu tadi dia bukan sekedar soalan selebrasi atau 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 pesta yang ramai dan kemudian menjadi heboh dan sebangsanya tapi bagaimana kemudian isu-isu itu bergulir dan masyarakat baik dari komunitas seni rupanya sendiri serta berbagai lapisan itu akhirnya mengolah isu tersebut bahkan setelah dari Pianara itu di Selanggaran terus juga kaitannya dengan ini Pak ini akan ada beberapa venue ya untuk main exhibition ada beberapa venue dan untuk program-programnya lain itu kagasan yang ada dibalik itu gimana nanti ini dibentuk bahwa ini venue-nya macam-macam secara keseluruhan nanti akan seperti apa sebenarnya itu berangkat dari walaupun ini ini sebenarnya gagasan emurator ya jadi akhirnya saya menjawab berdasarkan kemudian apa yang saya kembangkan juga dari hasil dialog dengan emurator itu kan berangkat dari keyword kata kunci mobilitas itu ya jadi bagaimana mobilitas itu bukan hanya suatu tema yang kemudian diilustrasikan di di karyaan tapi juga bahwa pengunjung atau penikmat seni itu pada akhirnya juga ikut mobile gitu bersama dengan pameran ini tentu saja ada juga ya aspek-aspek seperti bahwa bagaimana mengalami dinamika dunia seni rupa di Jogja gitu ya bagaimana mengalami betul memberikan sebuah pengalaman pengalaman yang berbeda ketika mengunjungi pameran di Jogja itu juga salah satunya yang sebenarnya kalau misalkan penikmat seni di Jogja dari dulu yang memang sudah sering datang itu dari dulu melakukan itu dari dulu adalah senang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dari satu studio ke seniman ke ruang-ruang atau sanggar-sanggar atau galeri serta ruang-ruang seni lainnya itu sudah sering melakukan itu dan sebenarnya itu dijadikan format gitu dijadikan format kuratorial pada akhirnya dan ini 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 semacam apa ya semacam ya eksperimentasi tetapi juga sekaligus untuk ya itu mengajak pengunjung atau para apresiator untuk turut mengalami mobilisasi itu sekaligus juga menjelajahi atau ruang di Jogja sehingga juga pengalaman itu bisa dirasakan secara maksimal jadi waktu itu bentar apa lagi ini biar gak terlalu dapur bucurin dapurnya ya jadi setelah jadi ada evaluasi setelah bienal yang sebelumnya yang ke-11 kira-kira apa saja misalkan yang masih kurang tergarap ya di bienal yang sebelumnya itu memang makanya sebenarnya itu bagaimana kita melihat konsep atau peran dari sebuah ajang bienal itu sendiri apakah dia memang hanya sebuah pameran langsung itu pas saja tapi besar atau memang dia ya itu tadi seperti yang sudah sudah dijelaskan ya bahwa dia adalah sebuah event yang event event besar yang mewakili visi seni dan budaya kota itu serta para pelaku di dalamnya yang itu akhirnya itu kita bisa kita bisa main-main lah kita bisa bisa tarik seluas-luasnya apa ya program-programnya serta entah itu tema entah itu apa ya strukturnya itu bisa dimain-mainkan sekali sebenarnya tidak usah harus berpatok pada oh ya ini adalah sebuah pameran seni lupa gitu jadi tidak tidak berhenti disitu bahwa dia harus memiliki banyak aspek aspek mulai dari itu tadi pencapaian dunia estetika sampai ke edukasi untuk masyarakat banyak gitu jadi nah ini memang akhirnya peran ini tidak bisa kalau dilihat dari kapasitas serta strukturnya juga organisasional ya untuk menjangkau itu membutuhkan tim yang lebih kompleks tidak hanya mengandalkan hanya kepada kurator untuk mengakomodir itu gitu dan itu berkenaan juga dengan akhirnya bagaimana orang melihat keseluruhan dari 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 dienal tersebut program-program dienal tersebut jadi pada akhirnya kadang orang oh ya ini enggak enggak engeh gitu kan pada akhirnya oh ya ini masuk bagian program dienal atau ya ini ada pameran disini terpisah dengan ini nah itu sementara kurator sendiri memang berkonsentrasi sudah harus berkonsentrasi untuk bagian kerja kuratorialnya sendiri yang salah satunya adalah juga bagaimana memilih dan menjalin dialog atau hubungan dengan seniman-seniman yang itu dimana itu sangat penting sehingga dibutuhkan ada posisi lagi yang bisa melihat bisa tetap bekerja berdasarkan konsep kuratorial yang ada tapi lalu mengembangkan mengembangkannya secara cair tersebut dan tetap menjaga keuntungan serta kesatuan dari keseluruhan peraturan tersebut supaya ya itu bienal bisa mengambil peran itu mengambil posisi sebagai event kota yang menyeluruh itu karena tidak mungkin pada akhirnya itu juga hanya di akumodel oleh oleh kelar kelar dan itu sebenarnya model yang yang umum jadi memang di luar pun kadang-kadang bienal itu bisa bahkan peraturnya ada beberapaan lalu ada ada program director lagi ada ada artistic director lagi dan sebagainya itu itu model yang sudah sudah dipakai sebenarnya jadi dengan pagnanimo yaitu sebanci media apapun tapi itu kelihatan se 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 tekil-tekilnya gitu aku rasa tapi tetapnya kalau aku senang dengan proses yang sudah terjadi ya maksudnya bahwa aku gak belum itu tahu ya proses sebelumnya cuma buat aku ya kayak Sarah bisa berapa kali datang sini Jenong juga berapa kali datang ke sini terus tim ya jelas maupun ya gak sempurna tapi kan maksudnya bahwa ada-ada dialog yang terus itu loh ada dialog terus dan tukar pikiran itu selalu ada gitu dan buat aku itu proses yang memang harusnya terjadi di setiap penyelanggaraan event sendiri dan wilayah kalau sebagai perbandingan menurutmu sebagai datang artistik gitu di dalam mana sekarang kemarin-kemarin ini yang yang pernah melawat datangin yang menarik sekali aku jarang datang bisa tau gak bisa pengamatan aja ya pengamatan aja enggak kalau aku memang selalu mengagumi Havana aku sangat mengagumi Havana Bienal gitu tapi gak tahu memang faktor negara seperti Kuba yang ibaratnya selalu dalam posisi politik yang apa ya apa ya ee ee umroversial gitu dan dia bienalnya seperti yang dari cerita-cerita sedimana kita ke situ terus melihat wah ininya lah memantau dari ini itu memang itu jelas gitu lah ee apa ya yang posisinya memang dia bienal yang bukan mewah-mewahan bukan dia tetap festive gitu tetap tetap kayak sebuah pesta rakyat gitu tetapi tetapi ee bahwa iya itu seniman di sana dan dan diharapkan untuk saling berbagi gagasan pemikiran serta sikap politik tersebut tapi kalau tapi kalau dihadiri tanpa harus mewah-mewah dan tanpa harus seperti kita membayangkan Vienna Indonesia atau apanya aku belum tahu sih nama-nama seniman lengkapnya ya tapi mbak Awang apakah menurutmu itu secara politis seniman-seniman itu memang punya pemikiran yang yang enggak bukan sama kaitannya dengan ideologi ekuator itu kan jelas menjadi sesuatu tawaran apakah itu sesuai kan mungkin juga seniman-seniman ini mainstream semua cara pikirnya sebenarnya itu lebih tantangan buat kurator ya bisa di drive iya bagaimana kurator mengarahkan itu dari beberapa pilihan tapi memang tetap aku pikir itu bagaimana gimana ya itu bagaimana terjadi kesepak kesepahaman antara kurator dan seniman bagaimana kurator memahami seniman juga jadi memang memang si sikap politis ini itu kadang makanya di seniman itu kadang tidak harus nyata gitu ya seniman itu bukan katakanlah seleb tweet di twitter atau jurnalis pengamat politik komentator politik di tv justru-justru itu gitu kadang kan sikap yang disebut sebagai sikap politis seniman itu kan tidak tidak kasar mata gitu tapi di karya kan harus manifest manifest secara makanya manifest secara strategi visual yang yang mengena gitu tapi tidak tidak seperti membuat sebuah iklan layanan masyarakat gitu kan kan seperti itu itu bagaimana kejadian kurator berdialog dan memahami seniman ini dan lalu menaruh mereka di konteks di keseluruhan konteks yang mereka bicarakan gitu kalau kita ya cukup percaya dengan 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 searah dan jenom maksudnya akhirnya kalau kalian menilainya bagaimana akhirnya kita bisa mendengar bagaimana kurator sikap politis itu tercermin dari awal adalah dari sikapnya kurator sebenarnya itu yang nanti akan tercermin dari situ dan memang ya kemarin kayak kemarin juga gitu yang didiskusi di melkis juga sangat menerangkan bagaimana sikap seniman atau pelaku seni Mesir gitu di sana dengan situasi yang sekarang yang sangat politik lah gitu kan itu ya seniman-senimannya akhirnya juga memang mencari-cari apa kayak ya ibaratnya kayak disini kan tiba-tiba ya semua orang jadi pengamat politik semua orang jadi aktivis semua orang ingin turun ke jalan gitu nah justru peran pelaku seni itu justru yang makanya mereka yang sekarang sedang sangat mempertanyakan kembali dan merumuskan itu ini gimana posisinya gitu apakah ikut turun ke jalan ikut demo-demo gitu untuk apakah apakah berkesenian itu akhirnya ikut ke situ atau kayak dulu kan 98 juga gitu ya maksudnya kayak seniman itu ikut demo sama siswa atau apa apakah seperti itu atau misalkan berhenti di membuat narasi atau mempuitisasi situasi tersebut di dalam karya gitu nah itu yang walaupun memang dua itu terjadi dua itu ya yang terjadi dua itu jadi semacam dua cara yang dikilih tapi misi itu kan berkembang gitu yang diharapkan juga harus berkembang dan berkembang ada tawaran-tawaran lain gitu loh dari strategi visual itu jadi dia mengisi peran gitu mengisi celah gitu yang yang pada akhirnya ya ibaratnya kan ya kalau lu pengen pengen tahu aja atau pengen berkomen soal situasi politik ya baca koran aja atau atau sosial media aja misalnya tapi ya nah itu ada cara lain yang memberi pemahaman yang lain nah sekarang aku sangat sadar sama itu jadi gak cuma ngambil oh ya ini kayaknya nih bakal refleksi refleksi mesir nih gini-gini oh ya ini bakal berbeda gitu emang tantangannya tantangannya itu ya kadang jual-jualan selling the drama itu kan lebih gampang ibaratnya mau kongroversi itu kadang lebih gampang baiknya Arab misalkan pikir aja misalkan kayak image Islam-Islaman tapi gimana gitu-gitu sebenernya itu sangat gampang gitu-gitu tapi ini tetep dengan nah maksudku akhirnya juga gimana misalkan aku juga terus sama si dua kurator ini ya gimana kita juga gak terpercet kita-kita gak memilih itu kita gak mau milih itu kalau mau gampang-gampangan ya tinggal nanti pilih Arab-arapan wah menggambarkan revolusi Mesir gitu wah menggambarkan betapa ininya represifnya Saudi gitu itu gampang banget sebenernya tapi bukan itu dan itu mengulangi wacana mainstream juga memang tantangannya nanti publik nyampe gak ya tapi ya kita mau atau gak mengusahakan itu memang akhirnya ya nanti pas November bisa kelihatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih